Jangan lupa subscribe dan hidupkan lonceng notifikasinya ya, agar tidak ketinggalan video-video terbaru IKPLN TV. Antara lain Pak Adi Satria, Pak Fahmi Mukhtar, Pak Garmono, Pak Bambang Prabtono malah hadir di sini offline ya. Juga Pak Wahyudin hadir offline pada malam ini. Dan juga Eang-Eang Pak Adebude yang hadir juga baik offline maupun online pada hari ini. Kami ucapkan terima kasih dan untuk tidak berlama-lama lagi, kita akan mulai dengan kata sambutan perwakilan keluarga almarhum ayah-ayah mertua Eang Kami. Bapak Insinyur Haji Jiteng Marsudi dalam hal ini diwakili oleh Putri Tertua Almarhum yaitu kakak saya, Retno Sundari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian baik yang datang langsung ke kediaman kami di Jalan Lamando maupun yang menyempatkan waktu untuk mengikuti secara daring melalui Zoom. Kami ucapkan terima kasih atas kehormatan yang kami terima untuk memperingati tujuh hari wafatnya ayah, ayah mertua maupun yang kakak kami. Terima kasih banyak kami ucapkan atas bantuan, dukungan dan semua support yang diberikan oleh Bapak Ibu sekalian dari sejak beliau dirawat kurang sehat sampai pada saat wafatnya sampai pemakaman maupun bersama-sama mendoakan sampai saat ini. Untuk Bapak Ibu yang sama-sama berkarya di PLN mungkin sudah cukup lama mengenal beliau karena beliau memulai karirnya tahun 1962 sampai pensiun di tahun 1998. Jadi saya yakin Bapak Ibu yang hadir di sini ada yang sudah mengenal beliau cukup lama dan sesudahnya beliau tetap aktif di IKPLN dan juga di STTPLN yang sekarang menjadi ITPLN maupun kemudian juga ada beberapa aktivitas yang dilakukan. Selain bergerak di bidang pendidikan, memberikan bimbingan dan juga mengajar para mahasiswa. Selama ini kami sangat bersyukur dan sangat terharu karena dukungan yang dibelikan oleh seluruh jajaran direksi dari PT PLN. Jadi sungguh dari PT PLN, dari PLN maupun dari ITPLN yang kami rasakan pada saat beliau meninggalkan kita semua. Semua sampai walaupun beliau sudah pensiun 24 tahun, perhatian dari keluarga besar PLN, dalam hal ini juga IKPLN, ITPLN tidak henti-hentinya diberikan sampai saat ini. Saya paham ayah saya kalau orang bilang mungkin DNA-nya sudah PLN, tapi saya tetap tidak menyangka begitu besar perhatian yang diberikan oleh rekan-rekan yang mengenalnya sampai akhir hayat beliau. Bahkan dari pihak PLN, dari sejak beliau dirawat kemudian dalam proses pekamah-makaman, semua perhatian maupun penghargaan diberikan. Dan sampai saat di Yogyakarta pun kami tidak menyangka bahwa mendapat kehormatan beliau dilepas oleh GM dari PLN Jawa Tengah, Yogyakarta. Dan juga dari ITPLN khusus mengirimkan utusannya, perwakilannya untuk sejak dari di rumah duka di Jakarta dan terus sampai selesai prosesi pemakaman dan bahkan pada saat doa bersama. Beliau meluangkan waktunya pada saat seharusnya beristirahat di hari Sabtu dan Minggu, tapi melakukannya dan baru kembali hari Senin. Hari Senin jadi betul-betul saat yang seharusnya bisa dilakukan untuk istirahat, tapi dilakukan untuk memberikan penghormatan, penghargaan kepada ayah Anda kami. Mungkin juga kalau yang saudara ataupun teman-teman yang lain mengenal beliau karena usianya cukup panjang, 87 tahun mungkin mengenal beliau di tahap-tahap yang berbeda. Mungkin ada yang kenal pada saat zaman muda sama-sama masuk di PLN, kemudian bersama-sama berkarya di PLN, kemudian tetap bersama-sama di IKPLN, sama-sama pensiun tapi tetap menyayangi PLN. Saya yakin kalau saya suka dengar dari kegiatan IKPLN terus memberikan perhatian terhadap kemajuan PLN dan juga untuk ITPLN. Dan di sini juga ada teman-teman dari Lisna, dari Smartgate itu adalah kegiatan Pak Jiteng setelah pensiun untuk terus berkarya. Dan beliau selalu mengatakan bahwa kalau berusaha bukalah lapangan kerja, bukalah rejeki sebanyak mungkin untuk orang lain. Mungkin Bapak, beliau kan lebih orang teknik ya, bukan orang yang agama atau apa, tapi dia selalu membahasakannya adalah kalau bikin perusahaan, bikin usaha yang memberikan manfaat untuk orang lain. Buka lapangan kerja sebanyak-banyaknya untuk orang lain. Selalu seperti itu, jadi mungkin kalau yang kenal beliau sudah puluhan tahun, kadang Bapak itu terlalu berapi-api gitu ya. Kadang saya pikir marah-marah gitu kan, kalau yang sudah kenal beliau lama mungkin kayaknya marah-marah. Tapi mungkin itu adalah perwujudan dari semangat beliau, antusiasmenya dengan ide-idenya. Nah jadi kadang kalau saya melihatnya di usia 87, mungkin untuk yang usia 30-an gitu agak beda ya. Mungkin wah gayanya beda sama mungkin orang yang usia 30-an, yang milenial gitu ya. Tapi ya itulah beliau, seperti itu dengan gayanya berusaha untuk tetap memberikan manfaat untuk orang lain. Juga nanti ada kesan-kesan dari Pak Hisban yang mengenal beliau di PLN sekian puluh tahun bersama, nanti bisa memberikan kesan-kesanan dan juga mungkin Bapak Ibu yang lain bisa menambahkan. Dalam perjalanan yang begitu panjang, 87 tahun, 2 bulan, persis 2 bulan, karena beliau lahir 17 Oktober 1935 dan kembali kepada sang pencipta pada tanggal 17 Desember 2022. Jadi tepat 87 tahun, 2 bulan. Lahir 17 Oktober, wafat 17 Desember, rumahnya Lamanu 17. Entah kebetulan, entah apa, tapi itulah beliau. Dalam perjalanan yang panjang, pasti banyak persinggungan, banyak kekurangan, banyak kesalahan yang beliau lakukan, baik terhadap teman, terhadap saudara-saudara yang hadir juga di sini maupun lewat Zoom. Kami mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya maupun atas segala kekhilafan yang beliau lakukan. Saya rasa itu saja yang dapat kami sampaikan dari perwakilan keluarga. Sekali lagi kami minta maaf atas kesalahan-kesalahan beliau dan mohon juga malam ini kita doakan bersama supaya mendapat kemudahan untuk beliau kembali kepada sang pencipta. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe dan hidupkan lonceng notifikasinya ya, agar tidak ketinggalan video-video terbaru IKPLN TV.